Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setiai Kabupaten Tampalong mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB. Kegiatan tersebut pun diharapkan dapat mempermudah para mahasiswa baru untuk segera beradaptasi di lingkungan yang baru. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Tampalong dilaksanakan selama dua hari dari 24 hingga 25 September 2023 diikuti sebanyak kurang lebih 160 mahasiswa baru terdiri dari jurusan administrasi bisnis sebanyak 64 orang dan jurusan administrasi publik sebanyak 97 orang Dalam kesempatan ini para mahasiswa baru dikenalkan dan dibekali berbagai hal mulai dari pengenalan lingkungan kampus hingga dibekali berbagai materi seperti wawasan kebangsaan serta hak dan kewajiban mahasiswa Setia Tabalong Ketua Setia Tabalong Ahmad Harahab mengatakan melalui PKKMB ini para mahasiswa baru tidak merasa asing di lingkungan yang baru serta dapat mengikuti berbagai prosedur dan kewajiban yang berlaku di Setia Tabalong Apa tujuannya adalah mereka mahasiswa ini nantinya agar tahu dan dapat mengikuti prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan yang berlaku dalam kegiatan kampus dan mereka nantinya akan tahu tentang hal itu sehingga mereka tidak asing lagi dalam hal ini karena mereka sudah dibekali oleh beberapa bagian-bagian kegiatan penyampian-penyampian dari bagian-bagian yang ada di kampus ini Ketua Harian Yayasan Setia Tabalong Wahyu Subadi mendukung penuh adanya pelaksanaan PKKMB Ia pun berharap agar mahasiswa baru yang berasal dari berbagai latar belakang sekolah menengah atas dapat beradaptasi di lingkungan perguruan tinggi yang baru Kami dari YASA mendukung sepenuhnya atas kegiatan kampusut sehingga dengan adanya PKKMB ini diharapan nantinya ada perubahan yang mahasiswa yang masuk di Setia ini yang tadinya dari SLTP, SLTA, Mendoza Aliyah, Sekolah Menengah Umum jadi dengan adanya PKKMB ini mereka dapat beradaptasi untuk mengenal kehidupan kampus yang ada di Tabalong ini sehingga mereka kalau sudah memasuki ini mereka sudah mengenal apa-apa yang menjadi peraturan ataupun kewajiban yang harus dilaksanakan di kampus ini dalam kesempatan ini pihak Setia Tabalong juga berharap agar para mahasiswa baru dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dengan serius sehingga saat memasuki dunia kerja lulusan Setia Tabalong tidak hanya mencari lowongan pekerjaan namun juga dapat menciptakan lowongan pekerjaan Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya terima kasih sudah menonton video ini